Mohon perhatian, menurutku rencanaan pembangunan nasional, Kepala Bapak Nas, Wakil Ketua Komisi 11, dan Gubernur Sumatera Utara, tiba di tempat acara. Agenda berikutnya dilanjutkan dengan sesi penyampaian. Paparan-paparan oleh para deputi Kementerian PPN Bapak Nas yang meliputi target kerangka ekonomi makronasional dan daerah, arah kebijakan pembangunan nasional di Pulau Sumatera, dan strategi pendanaan pembangunan nasional disertai sesi diskusi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Um Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Bencana menjanjikan terhadap pendidikan. Ya, kami bandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dan saya waktu itu juga mohon maaf, sebenarnya sudah terjadwal untuk hadir di Bengkulu. Oh, kita perlu jalan tol, supaya misalkan dari Medan ke Banda Aceh nantinya bisa menjadi lebih singkat. Dalam bentuk hilirisasi produk sumber daya alam tersebut. Nah, karena ada industrialisasi, maka perlu kawasan industri. Kawasan industri-nya perlu terkonek dengan lancar dengan sumber input dari industri-nya. Jadi palm oil dikirim ke Semangke, di Semangke diolah menjadi berbagai macam turunan. Kita ada kerjasama dengan India. India dalam konteks kepulauan Andaman, Pak Menteri. Jadi Port Blair itu kan jaraknya hanya satu jam penerbangan ke Banda Aceh. Sedangkan ke Chennai, daratan India itu tiga jam. Jadi mereka sepertinya perlu kita. Menteri Luar Negeri sudah meng-endorse, mendampingi kita untuk bekerjasama, dan Duta Besar India sudah lima kali ke Aceh. Kayaknya dia butuh sekali kita. Nah, apa yang saya butuhkan dari Pak Menteri adalah pimpinan dan nasihat termasuk orang-orang yang ahli dalam bernegosiasi supaya kita dapat memanfaatkan posisi tawa kita yang tinggi terhadap India dalam konteks Port Blair di Andaman. Yang paling utama, saya minta bantuan Pak Menteri lintas kementerian nanti adalah dibukanya rute penerbangan dari Banda Aceh ke Port Blair. Oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.